oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita akan membahas tentang sifat bilangan berpangkat yang ke enam untuk keterangannya sudah bisa kita baca sendiri ya oke jadi untuk sifat bilangan berpangkat ke enam itu seperti ini misalkan kita memiliki ya angka P ya kemudian disininya pangkat negatif N ini artinya berarti pangkat negatif ya maka bisa kita sama dengankan menjadi seperti ini oke 1 per P pangkat N ya begitu juga sebaliknya kalau misalkan P ya pangkatnya positif ya bilangan positif yaitu N ya maka kalau misalkan kita ingin menyajikan satu per maka N nya itu menjadi negatif seperti itu semoga bisa dipahami ya oke jadi ini sebagai contohnya seperti ini contohnya seperti ini kalau misalkan ada dua pangkat min dua maka sama dengan satu per dua pangkat dua sehingga jawabannya seperempat gitu ya kalau misalkan ini kata kalah tiga pangkat lima ya ini bisa saja kita ubah menjadi tiga negatif maksudnya tiga pangkat negatif lima sama dengan berapa yaudah kita hitung aja tiga pangkat lima berapa sama dengan dua empat tiga ya 243 oke semoga bisa dipahami sukses selalu untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh